Taufiruh Asyadu'an la ilaha illallah wa asyadu'an na muhammadur rasulullah Sallallahu wa sallamu'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsan amma ba'd Larangan nomor dua belas Babu tahrimil hasad Haramnya hasud Yaitu menginginkan hilangnya kenikmatan dari pemiliknya Sama saja apakah itu nikmat agama atau nikmat dunia Nikmat agama misalkan seseorang yang berilmu Dijadikan ustad atau paha ji yang dijadikan tokoh oleh masyarakatnya Nah bagaimana dia berusaha agar keustadannya hancur Agar kehajiannya hilang Kehormatannya sebagai haji hilang Agar kesan di masyarakat bahwa seseorang dermawan itu hilang Kalau ada orang dermawan berarti itu nikmat dunia Orang yang sabar misalkan Tidak rakus duniawi Nah bagaimana agar dia hilang Kesan itu di pojokan dan kemudian di fitnah Usaha-usahanya itu Itu semua berawal dari hasil Agar tidak ada lagi kesan bahwa dia orang yang sabar Tidak rakus duniawi Kalau di dunia birokrasi Dunia perusahaan Itu kan mengganggu Mengganggu ketika orang lain senang korupsi Senang patgulipat anggaran Senang menggelapkan laporan keuangan Ini terlalu jujur Nah bagaimana agar Kenikmatan agama yang dia miliki itu hilang Termasuk orang yang terkenal kesolihannya Jamaah masjid Yang bagus sholatnya Bagus sodakohnya Tiba-tiba Ada orang yang hasud kepadanya Bagaimana Agar dia terjebak dalam kemaksiatan Atau dijebak dalam kemaksiatan Itu termasuk hasud Sudah barang tentu Nikmat dunia Nikmat dunia Seperti kekayaan Jabatan Bagaimana Agar dia tidak menjadi pedagang yang paling maju Maka diusahakanlah Agar perdagangannya hancur Bagaimana agar dia Tidak terus naik Jabatannya Atau Lengser dari jabatannya Maka Diupayakanlah Menghasud Sehingga Dia pun lengser dari jabatannya Al-Quran sendiri Al-Quran sendiri Mengisyaratkannya Di dalam Quran Surat An-Nisaat 54 Apakah mereka hasud Apakah mereka hasud kepada manusia Hanya karena Allah Hanya karena Allah Kelas rendah Kelas rendah Buta huruf Jauh dari peradaban Jauh dari pendidikan Tenyarakola Itu naikan Meski ada Ada orang Yahudi Orang Kristen Yang Mereka Kalau diamanahi Sekarum emas Dia amanah Dan kemudian Dikembalikan lagi Kepada pemiliknya Tapi banyak Yang Meski hanya satu dinar Dia tidak mau menunaikan Apakah itu hutang Transaksi Ya Licik Zalika bi'annahum Qalu Laisa alayna Fil ummiyyina Sabil Karena orang Yahudi Mereka mengklaim Mereka tidak punya dosa Kalau dosanya itu Licik kepada ummi Pada bangsa-bangsa yang bodoh Kelas rendah Dan Allah sendiri Mengukuhkannya dalam surat Al-Jumu'ah Hualladhi 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 Ba'atha Fil ummiyyina Rasulam Minuh Memang Bangsa Arab itu Bangsa ummi Bangsa yang tidak mengenal Pendidikan Bangsa yang tidak mengenal Kenabian Tidak mengenal Wahyu Umumnya buta huruf Ternyara kola Tapi Justru kepada Meleka lah Allah Sengaja mengutus Rasulam Minhum Nah orang Yahudi Yang Mendamba-dambakan Yang menunggu-nunggu Datangnya Nabi terakhir Dan berharap Itu dari Bangsa mereka Pas nyahok Di Bangsa-bangsa Yang menurut mereka Rendah Ya Munaina memberenlah Kalau boleh diibaratkan Orang kota Eh ternyata Calon pemimpinnya Orang lembur Bukan orang Kaya Bukan orang Yang di tengah-tengah Kota Ini orang Miskin Yang ada di Pendalaman Masa orang Kota harus Menurut ke Orang deso Ya Masa Yahudi Harus Mengikuti Ummi Nah Mereka kemudian Hasud Bagaimana Agar Kenabian itu Hilang Dari Bangsa Arab Kenabian itu Hilang Dari Tengah-tengah Kaum muslimin Atau Semua Keistimewaan Kenabian Kan Kalau Nabi Ada Itu Janji Kemenangan Makanya Di surat Al-Baqarah Walamajahum Kitab Buminin Dillah Musaddikul Lima Ma'hum Wa kanu Yastaftihun Alalladhina Kafaru Falamma Ja'ahum Ma'arufu Kafaru Bih Falarnatullahu Alal Kafiri Dulu Orang Yahudi Yastaftihun Memohon Kemenangan Kepada Allah Alalladhina Kafaru Dalam Melawan Orang Orang Kafir Karena Di zaman Nabi S.A.W. Hidup Orang Yahudi Sudah Diaspora Sudah Terusir Dari Negaranya Dan itu Sebetulnya Disebabkan Kesombongan Mereka Maka Mereka Selalu Berdoa Kepada Allah Agar Mereka Tidak Lagi Terjajah Tidak Tidak Lagi Tertindas Itu Kan Laknat Dari Allah 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 Sudah Memutuskan Sampai Hari Kiamat Akan Selalu Ada Yang Menindas Bangsa Yahudi Turibat Alayhim Dillah Wal Maskana Waba'u Bi Ghadabim Min Allah Nah Dalam Keterjajahannya Kesengsarannya Itu Mereka Selalu Berdoa Ya Allah Utuslah Segera Nabi Agar Kami Menang Tidak Lagi Terjajah Tidak Lagi Tersiksa Ternyata Datangnya Di Bangsa Arab Berarti Yang akan Menang Itu Bangsa Arab Di Atas Bangsa Yahudi Disinilah Mereka Hasud Am Yahsudun An Nas Ala Ma Atahum Allah Min Fadli Fa Kod Atayna Ala Ibrahim Al Kitab Wal Hikmah Wa Atayna Hum Mulkan Az Kan Kamu Juga Udah Dikasih Dulu Kalau Sekarang Nggak Dikasih Kemudian Dikasihkan Ke Yang Lain Kenapa Harus Hasud Nah Ini Juga Jadi Jadi Dasar Dalil Bagi Kita Allah Itu Pasti Memberi Cuma Memberi Itu Tidak Selamanya Kalau Sekarang Kita Sedang Kaya Sedang Maju Sedang Posisi Di Atas Itu Tidak Mungkin Selamanya Suatu Saat Pasti Akan Dipindahkan Ke Yang Lain Nah Ketika Ternyata Dipindahkan Kepada Yang Lain Kenapa Harus Hasud Itu Sudah Memang Sunnatullah Makanya Imam Al-Ghazali Ya Dalam Kitabnya Ihya Ulum Iddin Membahas Panjang Lebar Babah Suddin Kuncinya Kata Beliau Seseorang Hasud Itu Karena Dia Tidak Beriman Kepada Takdir Kalau Misalkan Kita Merasa Pintar Lalu Ada Orang Lain Yang Ternyata Lebih Pintar Atau Mungkin Tidak Lebih Pintar Tapi Lebih Terkenal Lebih Disukai Oleh Masyarakat Kenapa Harus Hasud Kan Bahaya Tugis Takdir Nak Itu Si Itu Mahathika Rasab Memang Ada Yang Menarik Pada Dirinya Yang Tidak Ada Pada Saya Kenapa Harus Hasud Kan Allah Itu Yang Ngasihnya Kalau Kita Hasud Itu Berarti Tidak Ridho Sama Allah Kalau Tidak Ridho Sama Allah Berarti Murka Allah Pasti Memurkahi Orang Yang Murka Kepadanya Ngeri Ripuh Mane Orang Hasud Kabatur Berarti Sarwajeng Allah Bendu Allah Marah Murka Kepada Dia Mengundang Azab Allah Mengapa Harus Hasud Kepada Orang Yang Lain Toh Allah Yang Memberinya Maka Disini Ala Ma Atah Mullahu Min Fadli Kenapa Protes Kepada Allah Bukankah Allah Ar-Razak Allahu Akbar Allah Al-Alim Allah Al-Hakim Allah Maha Tau Allah Hakim Nah Disini Nanti Bedanya Iblis Dengan Malaikat Ketika Allah Menciptakan Makhluk Yang Baru Dan Ternyata Lebih Unggul Dalam Hal Ilmunya Tidak Dalam Hal Semuanya Lebih Unggul Dalam Hal Ilmunya Malaikat Yang Semura Protes Jin Yang Semura Protes Kalau Malaikat Kemudian Rimuk Ya Menerima Kata Malaikat Subaha'ela Ilmalana Ilama Alam Tanah Inna Ka'angtal Alimul Hakim Ya Betul Kami Tidak Memiliki Ilmu Seperti Adam Kami Hanya Memiliki Ilmu Sebatas Yang Kau Ajarkan Kepada Kami Jadi Malaikat Menerima Kenyataan Ketika Ada Anak Baru Sore Kemarin Nabi Adam Karena Diciptakan Tapi Lebih Pinter Karena Malaikat Sadar Wa'allama Adamal Asma' Kullah Itu Hak Allah Allah Mengajarkan Kepada Adam Semua Ilmu Dalam Konteks Saat Itu Sedangkan Kepada Malaikat Tidak Maka Otomatis Adam Lebih Pintar Daripada Malaikat Dan Malaikat Yang Semula Protes Kenapa Menciptakan Adam Sesudah Faktanya Demikian Ternyata Memang Lebih Bagus Dari Mereka Lalu Ketika Disuruh Sujud Oleh Allah Fasa Jadu Semuanya Sujud Nah Itu Orangnya Tidak Menyadari Bahwa Semua Keunggulan Keutamaan Keistimewaan Itu Itu Hak Prerogatif Allah Tidak 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 Protes Ilmu Kepada Yang Dia Inginkan Memberikan Keutamaan Kepada Yang Dia Inginkan Kenapa Kita Harus Protes Maka Contohlah Malaikat Malaikat Dengan Segala Kerendahatiannya Sebut Saja Seperti Itu Ya Meski Mereka Tidak Ada Hati Tidak Seperti Manusia Dengan Segala Ketawaduannya Mengakui Keistimewaan Makhluk Yang baru Kemarin Sore Tapi Lebih utama Dari Mereka Dan Bahkan Ketika Disuruh Sujud Kepada Adam Sujud Beda Dengan Iblis Iblis Enggan Menerima Kenyataan Ada Makhluk Baru Yang Lebih utama Daripada Dia Dia Kemudian Berdalih Sudah Jelas Allah Mengatakan Bahwa Adam Lebih mulia Dalam Hal Ilmunya Dia Berdalih Saya Lebih mulia Saya Dari Api Dia Dari Tanah Itu Dalih Busuk Mengalihkan Perhatian Lalu Ketika Disuruh Sujud Ila Iblis Itu Awalnya Karena Hasud Mengapa Kok Adam Kalau Malaikat Memang Awalnya Begitu Tapi Sesudah Menyadari Oh Ini Semua Anugerah Dari Allah Tidak Boleh Jadi Kalau Kita Iri Kepada Adik Kita Yang Lebih Kaya Itu Sama Dengan Kita Tidak Iman Kepada Takdir Padahal Umar Bin Khotob Eh Abdullah Bin Umar Ketika Didatangi Oleh Dua Orang Tabi'in Yang Sengaja Mereka Ibadah Haji Kemudian Mereka Berkata Siapa Saja Sohabat Yang Kita Temui Nanti Ibadah Haji Jadi Awalnya Orang Ibadah Haji Ngarah Bisa Penghijing Sohabat Nanti Siapa Yang Kita Tanya Tentang Takdir Ini Maka Abdullah Bin Umar Itu Sampai Bersumpah Tidak Akan Selamat Orang Yang Mengaku Beriman Sampai Dia Beriman Kepada Takdir Bahasa Para Sohabat Sampai Dia Meyakini Bahwa Apa Yang Kena Kepada Dia Dari Manfaat Itu Dari Allah Dari Madorot Juga Dari Allah Sampai Dia Meyakini Bahwa Sekelompok Manusia Yang Menghendaki Manfaat Kepada Dia Tidak Akan Mungkin Terjadi Kalau Allah Tidak Menghendaki Sampai Dia Meyakini Jika Sekelompok Orang Menghendaki Kejelekan Kepada Dia Kalau Allah Tidak Menghendaki Itu Tidak Akan Terjadi Jadi Semua Yang Datang Kepada Kita Baik Manfaat Ataupun Madorot Itu Semuanya Takdir Bung Bunghar Jeng Miskin Takdir Pintar Dan Kurang Pintar Nyatuh Nyebat Bodoh Ayah Pinteran Itu Juga Takdir Terkenal Dan Tidak Terkenal Itu Takdir Bagian Dari Takdir Jadi Kalau Kita Bapak Misalkan Terkenal Lalu Merasa Itu Karena Bapak Yang Begini Begini Nah Itu Masih Kene Kafir Kafir Sebagian Bukan Kafir Keseluruhan Karena Ada Iman Kepada Takdir Yang Dia Ingkari Kemudian Abdullah Bin Umar Membacakan Hadis Dari Bapaknya Dari Umar Bin Khotob Seputar Jibril Yang Dialog Dengan Nabi Mal Iman Mal Islam Mal Ihsan Iman Itu Kemudian Wabil Kodri Khair Wasyar Itu yang dijadikan Istidlal Oleh Ibnu Umar Bahwa Orang Yang Mengaku Beriman Kalau Belum Sampai Yang Paling Akhir Dan Ini Di antara Rahasianya Kenapa Iman Pada Takdir Disimpan Paling Akhir Karena Memang Pang Akhir Pang Hesen Betapa Berat Kita Mengetahui Orang Yang Tidak Terlalu Kita Sukai Ternyata Dia Yang Lebih Unggul Dari Kita Contoh Misalkan Bapak Nuh Milih Prabowo Eh Nuh Jadi Jokowi Pantate Berat Atau Sebaliknya Pendukung Jokowi Ya Yang Berharap Jokowi Saja Eh Mamo Prabowo Pantate Berat Kalau Bagi Kita Yang Pada Takdir Ah Datar Milih Ibadah Milih Gak Saya Kemal Loh Move On Tidak Kemudian Terus Terus Diungkit Dan Setiap Momen Momen Manfaat Kejangan Kerusuhan Jadi Jadi Betapa Beratnya Kita Mengetahui Orang Yang Tidak Terlalu Kita Sukai Eh Tama Tidak Berdosa Apa ya Kalau kita Tidak Terlalu Menyukai Si A Si B Asal Kata Nabi Selama Itu Di hati Itu Diucapkan Kulisan Tidak Diperlihatkan Dalam Sikap Jadi Kalau Misalkan Bapak Tidak Senang Sama Si A Tetap Ketika Bertemu Salam Tersenyum Kalau Dia Membutuhkan Pertolongan Bantu Kalau Ada Orang Lain Bertanya Tentang Si A Pujilah Kebaikannya Tutuplah Kejelekannya Jadi Ketidaksukaannya Tidak Akan Menjadi Dosa Kudu Jika Prabowo Jokowi Ketarungan Ketarungan Muji Pak Jokowi Jokowi Muji Prabowo Jantungan Benar Meskipun Di hatinya Ada Ketidaksukaan Asal Jangan Diperlihatkan Dalam Sikap Dalam Perkataan Kalau Diperlihatkan Dalam Sikap Perkataan Itu Yang Berdosa Nah Jadi Dalam hal ini Sekali lagi Kalau kita Ada Seseorang Yang Tidak Terlalu Kita Sukai Ternyata Dia Lebih Unggul Daripada Kita Lebih Pintar Lebih Kaya Lebih Maju Usahanya Lebih Terkenal Lebih Disukai Oleh Masyarakat Itu Atahumullahu Mingfadli Itu bisa diganggu Bukan Kalau kemudian Kita Hasud Berarti Kufurkanu Takdir Dan Hasud Itu Kesananya Nanti Tajasus Korekan Kurang Natenau Dicari-cari Kesalahannya Dipikirkan Kelemahan Dia Apa Dan Kemudian Diobrol Kul Kalaupun Baru Gejala-gejala Oh Pahingan Oh Pahingan Suzon Padahal Seharusnya Pak Bapak Tahu Si Bapak Anu Yang suka Kemacit Ternyata Begini 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 Belum Yakin Kan Dia Juga Nah Kita Meskipun Tidak Senang Kepada Si Bapak Yang Diomongkan Tersebut Kita Wajib Mengatakan Oh Mungkin Barangkali Si Bapak Itu Sedang Sakit Si Bapak Itu Sedang Ada Masalah Gitu Bersih Hati Kita Dari Hasud Meskipun Selalu Ada Ya Makanya Di Al-Quran Surat Apa Al-Falak Neseh Wa Ming Syar Hasidin Iza Hasada Para ulama Diantaranya Ada yang beri catatan Dosa Nah Hasud Teh Iza Hasada Kalau Hasudnya Diamalkan Karena Hasud Itu Refleks Pekerjaan Hati Yang Tidak Mungkin Kita Kelola Ditahan Tahan Ngewa Manya Ngewa Makanya Dalam Mahatis Nabi S.A.W. Yang Dinilai Sohi Oleh Ibn Hajar Meski Asalnya Doif Tapi Terkuatkan Oleh Berbagai Jalan Ketika Ditanya Oleh Sohabat Nabi Bagaimana Mungkin Kita Lepas Dari Hasud Mustahil Kata Nabi Iza Hasad Ta Fala Tab Ghi Pokoknya Kalau Kamu Hasud Jangan Diperlihatkan Jangan Berlebihan Maksud Berlebihan Teh Yang Cukup Penajruhat Dosanya Itu Iza Hasadak Kalau Hasudnya Diamalkan Seperti Contoh Tadi Misalkan Kita Ayawenya Ada Pak Buruk Burak Konya Sajamah Masjid Mohon Mungkin Urang Resep KB Ayawen Untuk Kebetulan Seorang Jamah Masjid Yang Kita Tidak Terlalu Suka Tiba-tiba Dia Maju Awas Tuh Hasud Sampai-sampai Kemudian Kita Mengaitkan Kebencian Kita Kepada Orang Itu Kadeh Hati-hati Si Bapak Hati-hati Hati-hati Bisi Cilaka Atau Sesama Jamaah Masjid Tawas Bilhak Tawas Bis Sobr Ulah Wailul Likul Lih Mazatil Lumazah Pantah Tengyambungnya Ayat Terakhir Al-Asr Disambung Karena Wailul Likul Mazatil Lumazah Sebagai Isarat Yang Bener Itu Tawas Bilhak Tawas Bis Sobr Atau Omongan Mungkin Goreng Maka Jangan Disubar Sebar Ke Batu Jamaah Masjid Pira Gisar Taskil PC Taskil PD Sesama Satu Jaminya Satu Organisasi Satu Perusahaan Satu Rumah Satu Naungan Satu Atasan Atau Tinggal Ngomong Maka Disubar Sebar Panggil Tawas Laki Tawas So Bisa Karena Kalau Kita Kemudian Menyebarkan Iyumah Cana Orang Bisa Cilaka Hati Hati Yang Jelas Jelas Bih Bahaya Iyumah Cantang Jelas Belum Jelaskan Baru Prasangka Hati Hati Cana Agar Agar Keunggulan Yang Orang Itu Miliki Hilang Dari Masyarakat Minimal Dari Pandangan Masyarakat Masyarakat Tidak Memandang Dia Orang Baik Itu Hasud Oh Raka Gede Orang Yang Seperti Ini Orang Yang Ingkar Kanu Takdir Makanya Resepnya Sudah Diajarkan Oleh Nabi Dalam Doa Dalam Wirid Bisa Dibaca Dalam Wirid Tidak Bisa Dibaca Dalam Wirid Bada Solat Allahumma Lamani Alimah Aqtait Wala Mu'tiyalima Mana Wala Yanfaudal Jaddi Minkal Jad Kita Tepak Kermupahan Orang Nuhasud Kalau Saya Misalkan Melihat Ada Yang Lebih Mudah Dari Saya Tapi Lebih Terkenal Lebih Kaya Lebih Pintar Ya Allah Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Apa Yang Kau Beri Menanamkan Kesadaran Pada Saya Meski Dia Lebih Mudah Dia Lebih Pintar Itu Pamerati Allah Meneran Orang Diberek Atau Kita Dikasih Cuma Beda Gak Mungkin Gak Ada Yang Dikasih Allah Itu Maha Pemberi Dia Lebih Kaya Itu Karena Engkau Yang Memberi Dia Lebih Terkenal Karena Engkau Yang Memberi Dia Lebih Maju Usahanya Lebih Naik Jabatannya Lebih Tinggi Karena Engkau Yang Memberi Misalkan Para Profesor Kegigit Jari Nah Jari Menteri Pendidikan Profesor Profesor Acan Tidak Sulu Acan Misalkan Bacu Macan Jadi Profesor Lohuran Orang Ano Tidak Profesor Budak Lain Guru Besar Guru Kecil Genter Atau Pernah Jadi Guru Ya Allah Sudah Mengedaki Tidak Bisa Menghalang Termasuk Kita Tidak Ada Yang Memberi Yang Kau Halangi Saya Tidak Lebih Pintar Dari Dia Karena Engkau Tidak Memberi Saya Tidak Lebih Kaya Dari Dia Karena Engkau Tidak Memberi Atau Belum Memberi Saya Tidak Lebih Tinggi Jabatannya Dari Dia Karena Engkau Tidak Memberi Tidak Bermanfaat Orang Yang Memiliki Kekayaan Jadi Itu Bisa Kekayaan Kedudukan Ketenaran Keistimewaan Duniawi Pokoknya Tidak 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 Bermanfaat Bagi Orang Yang Kaya Orang Yang Pintar Orang Yang Maju Orang Yang Sukses Al-Jaddu Kekayaannya Kesuksesannya Ketenarannya Kepintarannya Tuh Tenang Meskipun Dia Lebih Pintar Dari Saya Tapi Kepintarannya Tidak Akan Manfaat Apa Yang Manfaat Yang Manfaat Itu Amanu Wamilus Solihat Pastabikul Hayrot Jangan Kalah Star Orang Lain Lebih Tinggi Derajatnya Baik Dan Mual Matak Jadi Janji Surga Orang Lain Lebih Kaya Biasana Nengali Adin Lui Bung Har Ngerada Nyeri Hate Nya Umum Nacen Kalau Saya Alhamdulillah Tidak Mengalami Nyeri Hate Nengali Adil Lui Maju Sadarilah Walayan Faudal Jad Minkah Jad Bahaya Adil Lui Bung Har G Dacantang Tuman Paat Kalau Ternyata Kekayaannya Hanya Kayak Semata Tidak Dengan Amal Soleh Ayo Kita Maju Dengan Amal Soleh Baik Adi Urang Urang Soleh Tapi Bukan Berarti Kemudian Hasudnya Singtong Soleh Sudah Kita Bahas Oleh Para Pemuda Juga Sudah Di Video Kani Di IG Kutipan Pengajian Dari Sini Di Video Kadang Saya Lihat Video Itu Saya Pernah Ngomong Begini Baru Ingat Saya Pernah Ngomong Begini Jadi Tetap Kita Berdoa Untuk Kebaikan Bersama Berikanlah Aku Rizki Jangan Kepada Dia Berarti Nanti Allah Akan Berkata Nanti Ada Hadis Di Bapak Berikut Kalau Kita Berdoa Begitu Kata Allah Justru Ini Rizki Buat Dia Bukan Kamu Sudah Kita Bahas Dulu Wa Idha Khotobah Mul Jahiluna Kholu Salama Hamba Allah Itu Bicaranya Selalu Baik Meskipun Ada Orang Jahil Yang Menghinanya Dia Balas Dengan Kebaikan Kenapa Karena Kebaikan Itu Akan Kembali Kepada Dirinya Dan Orang Yang Menganiayanya Omongan Yang Dia Omongkan Akan Kembali Kepada Dirinya Jadilah Menurang Ngedoakan Goreng Kabatur Justru Jadi Balik Goreng Ke Ura Kita Mendoakan Keselamatan Bagi Orang Lain Keselamatannya Bagi Kita Jadi Jangan Keputu Wala Yang Faudal Jad Min Kal Jad Itu Juga Kemudian Menjadikan Kita Lah Ke Bail Itu Bu Baik Sing Cilaka Lain Gitu Tapi Kesadaran Dali Dalam Diri Bahwa Kekayaan Yang Dia Miliki Itu Tidak Ada Manfaatnya Sebetul Di Hadapan Allah Jabatan Presiden Gubernur Yang Berhasil Dia Raih Lalu Misalkan Saya Yang Ikut Bersaing Dengan Ridwan Kamil Tidak Berhasil Meraih Dengan Dikir Ini Di Obaran Ke Baik Dan Jabatan Gubernur Bukan Kunci Surga Justru Betapa Banyak Pemimpin Semakin Banyak Pemimpin Semakin Banyak Yang Terjerumus Kedalam Neraka Kata Nabi Pemimpin Itu Hakim Itu Kakinya Kakinya Dua Sebelah Di Surga Sebelah Di Neraka Jadi Hakim Setengah Awak Di Neraka Presiden Gubernur Wali Kota Setengah Di Neraka Awak Tergantung Dia Nanti Yang Menarik Tidak Dari Neraka Tidak Tapi Setengah Di Surga Setengah Di Neraka Setengah Di Surga Nah Itu Jadi Jangan Lupakan Dikir Itu Hayati Bener Bener Agar Kita Bersih Dari Hasud Wafihi Hadithu Anasin As-sabiq Fil-bab Qoblahu Di Dalam Hal Ini Juga Ada Hadith Anas Yang Telah Dibahas Dibahas Sebelumnya Yaitu Yang Kemarin La Tabah Kudu Wala Tahasadu Jangan Saling Benci Jangan Saling Hasud Karena Memang Hasud Itu Berawal Dari Benci Maksud Saling Itu Kemarin Sudah Kita Bahas Kalaupun Orang Lain Hasud Kepada Kita Teng Dibales Jadi Urang Doraka Ken Bae Batur Doraka Kaurang Urang Teng Jadi Doraka Batur Gara Gara Batur Doraka Kaurang Biarlah Orang Lain Dosa Kepada Kita Tapi Juga Jangan Menyebabkan Kita Berdosa Kaurang Berdosa Karena Dosa Orang Lain Kekita Kata Nabi Itu Jadi Pahala Bagi Kita Jadi Kifarat Dosa Bagi Kita Itu Hadis Hadis Muflis Itu Begitu Tahu Muflis Kata Nabi Orang Yang Banyak Amal Solehnya Tapi Dia Lidahnya kotor Suka Mencaci Si Anu Mempitnah Si Anu Menggibah Si Anu Sampai Kemudian Pahala Solatnya Jakatnya Pindah Kepada Yang Dihinanya Bahkan Masih Can Balik Modal Dosa Dari Yang Dihinanya Pindah Ke Dia Balik Modal Berarti Jengkah Huruan Jeng Lengit Barang Barang Yang Dia Miliki Lewiti Bangkrut Jadi Kalau Ada Orang Lain Menghina Kita Hasud Kepada Kita Orang Jaga Kudoa Tadi Jangan Kemudian Kita Balas Hasud Kalau Kita Balas Hasud Sama Sama Kita Nanti Masuk Neraka Ada Orang Lain Membenci Kita Menghina Kita Alhamdulillah Nya Ngorot Ngerot Dosa Nambah Nambah Pahala Tapi Lain Arti Nantul Mana Hasud Kak Uri Berdoa Agar Orang Lain Banyak Yang Hasud Jangan Karena Intinya Hasud Itu Syarrun Dan Kita Wajib Berlindung Audu Bi Rabbil Falak Ming Shariha Sidin Iza Hasad Bukan Berarti Penjelasan Tadi Juga Kita Memohon Ya Allah Banyakkan Orang Yang Hasud Kepada Saya Tidak 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 Boleh Tetapi Harus Berlindung Wa Min Shariha Sidin Iza Hasad Dan Nabi Juga Disini Mengingatkan Dari Hadis Abu Rairah Iyakum Wal Hasada Jauhila Oleh Kamu Hasad Fa Innal Hasada Yakulul Hasanat Karena Hasud Itu Akan Menghabiskan Amal Baik Kama Takulun Narul Hatub Sebagaimana Api Yang Menghabiskan Kayu Bakar Al Kula Al Usbah Al Usbah Itu Rumput Rumput Anusok Kebakaran Hutan Tidak Tidak Dan Ladang Gambut Itu Kan Susah Paling Susah Ujug Terbakar Habis Itulah Kalau Kita Memelihara Hasud Dalam Diri Kita Dan Ini Tidak Bertentangan Dengan Yang Sudah Sering Kita Bahas Kan Nabi Memerintahkan Hasud Dalam Dua Satu Kepada Orang Yang Pintar Yang Mengajarkan Ilmunya Dua Orang Kaya Yang Banyak Berderma Maksud Hasud Disini Para Ulama Menjelaskan Hasud Kiasan Maksudnya Kita Harus Iri Dan Ingin Menyamainya Tanpa Menghilangkan Jadi Beda Hasud Dengan Gibutoh Maksud Hadis Hadis Yang Itu Bukan Berarti Kita Boleh Hasud Kepada Orang Pintar Yang Mengajar Lalu Kita Cemarkan Nama Baiknya Agar Hilang Kepintarannya Hilang Tugas Mengajarnya Bukan Maksud Hasud Disana Mah Kita Harus Ingin Seperti Mereka Maksud Hasud Kepada Orang K Yang Banyak Berderma Bukan Berarti Kita Memfitnah Dia Agar Dia Hilang Hartanya Hancurlah Kebaikan Bukan Tapi Cukup Kita Ingin Seperti Dia Mengikuti Dia Itu Hasud Hasud Kiasan Jadi Tetap Hasud Walau Bagaimanapun Itu Berbahaya Selama Kita Sholat Selama Kita Juga Mengukut Memelihara Hasud Dalam Hati Kita Berarti Sholat Kita Kita Bakar Sendiri Selama Kita Sahum Tapi Selama Itu Kita Hasud Kepada Kakak Kita Kepada Adik Kita Kepada Tetangga Kita Berarti Selama Itu Juga Kita Membakar Sahum Kita Gak Ada Arti Berbahaya Sekali Karena Nanti Kemudian Di Akhirat Dia Jadi Muflis Muflis Lain Bangkrut Bangkrut Mata Balik Modal Mata Balik Modal Jung Boga Kerugian Naudzubillah Menteri Aku Loh Lihada Wastag Fulullah Walaikum Rabbana Atina Fidun Ya Asana Wafillah Akhir Atina Waktina Benar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh